Terima kasih. Teri, kelahiran tanggal 24, berselingkuh dengan seorang wanita yang memiliki ilmu gaib, dikirimi guna-guna yang menyebabkan hidupnya selalu dalam bahaya. Konon, si pelakor, memberikan sumpah serapah karena dendam kesumat kepada Teri. Apakah karma buruk ini akan berlanjut? Dan apakah Teri akan terus melakukan karma buruk dalam hidupnya? Ah, gimana kalau misalnya abis makan siang, kita tidur di hotel dulu. Ah, kamu genit. Hah? Gimana kalau istri kamu tahu? Kalau itu tenang aja. Istri aku gak akan tahu. Kan hubungan kita rahasi. Eh, siapa kalian? Kamu pasti bisa, ayo Dewi. Ayo terusan. Kakak kamu lagi susulin suami kamu ya. Jadi kamu tenang aja. Tarik nafas. Bu, ini lah kaki pengecut yang hamili, Dewi. Kamu harus tanggung jawab ya terhadap bayi yang ada di dalam kandungan anak saya. Kamu harus nikahin anak saya. Kalau tidak, orang ini akan menghabisi kamu. Iya, Bu. Ayo Dewi, sayang. Teri! Mama Amar di dalam. Tunggu itu, pengolok. Hei! Wah. Gak ada. Kabur dia. Bu, abang, Bu. Istri kabur. Apa? Kabur? Hah? Kamu gak becus banget sejagian satu orang aja? Cari, 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 cari. Eh, cari. Eh, bawa apa ini disini? Cepet bantuin, cari, cari, cari. Aduh. Jadi bagaimana, Bu? Pernikahannya dilanjutkan atau tidak? Aduh, Pak. Gimana ya, Pak? Maaf ya, Pak ya. Sepertinya pernikahannya ditunda dulu, Pak. Baiklah. Bu, kakasih, maaf. Kamu tenang ya, sayang ya. Pasti kok. Pasti jadi ya. Kita cari tri supaya tanggung jawab sama kamu, oke? Ya. Wai. Masih, lo! Woy! Ayo! Woy! Woy! Berdek! semoga dilihat nggak tahu udah jangan-jangan dia orang tuh pakai bunga hitam bos kita selihat kali ayo mabuk setri nggak ketepuk percuma ya pada nggak bisa kerja lo semua cari satu orang aja nggak bisa gimana sih percuma ya udah bayar juga malu ya maaf bu maaf maaf eh tokonya ya saya mau tri ada di hadapan saya sekarang juga coba sana cari 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 mana sih bu saya nggak mau bu kalau anak saya nggak punya figur bapak saya mau nikah sama mas tri bu sabar ya kita cari tri sampai ketemu oke ya kamu sabar ya assalamualaikum Nina 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 kamu hamil anak kita desi mana desi ngapain kamu cari desi mas nggak usah kamu cari cari anak saya nina desi kan anak saya juga kamu bahkan nggak pernah ngasih kabar nggak pernah kirim uang bulanan dan sekarang kamu masih bilang desi anak kamu nina aku tuh berjuang di kota biar hidup kita nyaman ya kalau sekarang aku memang belum mampu ngasih kamu uang bulanan alah alesan aja kamu mas kamu harus percaya sama aku aku pulang tuh karena aku kangen sama kamu kangen sama anak kita desi jadi kamu harus percaya sama aku ya kamu doain aku biar aku dapat pekerjaan aku ingin sekali bahagiain kamu ya 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 kan 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 dari nanti-nanti Atau jangan-jangan kamu ada main di kota sama perempuan itu. Aku di kota itu cari uang. Aku capek. Kalau kamu gak ada apa-apa sama dia, gak mungkin kamu foto berdekatan kayak gitu sama dia, Mas. Ya terus? Kamu sekarang nuduh aku selingkuh? Hah? Iya. Jelas aku nuduh kamu, Mas. Karena selama ini kamu gak pernah nafkain aku. Jaga omongan kamu, Nina. Aku memang lagi berjuang buat keluarga kita. Jadi kalau memang belum berhasil, ya wajarlah aku belum bisa nafkain kamu. Enggak, Mas. Aku gak percaya sama kamu. Nina! Papa! 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 Mama nih! Nina! Mama kenapa, sayang? Mas, perut aku sakit, Mas. Kayaknya aku mau melahirkan, Mas. Yaudah, kita ke rumah segera sekarang, ya. Ayo. Ayo, sayang. Kamu siapa? Saya Dewi, Mbak. Apa bener? Ini rumahnya, Mas. Tri. Iya, bener. Saya datang kesini, saya mau minta pertanggung jawabannya, Mas. Tri. Karena saya baru melahirkan anaknya. Kenapa kamu nampar saya? Saya datang kesini baik-baik. Saya mau minta pertanggung jawaban, Mas. Tri. Kenapa kamu nampar saya? Saya ini istrinya, Mas. Tri. Apa pantas seorang perempuan datang meminta pertanggung jawaban kepada seorang laki-laki yang masih mempunyai istri? Saya ini istri sahnya. Saya ngerti perasaan, Mbak. Tapi tolong dong, Mbak juga ngerti perasaan saya. Saya minta maaf atas kejadian ini. Tapi, Mbak, anak saya butuh figur ayah. Makanya kamu itu kalau kenal sama laki-laki, kamu selidiki dulu dia udah punya keluarga apa belum? Dasar kamu perempuan suami orang. Jaga ya omongan kamu. Saya nggak pernah ngerempuan suami kamu. Saya juga nggak pernah tahu kalau ternyata Mas. Tri punya istri. Mendingan sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi. Enggak, aku nggak mau pergi. Pokoknya aku mau tunggu Mas. Tri di sini. Aku mau minta dia tolong jawab. Saya tidak akan pernah mengizinkan suami saya menikah dengan perempuan seperti kamu. Pergi kamu dari sini. Enggak, enggak. Pokoknya saya mau tunggu Mas. Tri di sini. Mbak, tolong hargai perasaan saya, Mbak. Pergi kamu dari sini. Mbak! Pergi. Mau apa-apaan sih, Nina? Suami pulang dari kantor? Bukan disambut dengan baik malah kamu tampar. Aku tahu kamu sudah berselingkuh sama perempuan yang nama Dewi, kan? Dan sekarang dia udah punya anak dari kamu. Kamu tahu dari mana semua itu? Enggak penting aku tahu dari siapa. Yaudah, aku minta maaf. Aku janji. Aku nggak akan lagi melakukan hal itu. Jangan pisahin aku sama anak-anak. Enggak, Mas. Biarin aku pergi buat anak-anak kita, Mas. Nina, Nina. Nina, aku mohon kamu jalan pergi, Nina. Eh? Baik. Aku nggak akan pergi. Tapi ingat, Mas. Aku bertahan sama kamu hanya untuk anak-anak kita. Dan kalau kamu tetap melakukan kesalahan kamu yang sama, aku nggak akan pernah maafin kamu. Iya. Iya, aku janji. Aku nggak akan lagi temuin Dewi dan anaknya. Aku akan melupakan mereka selamanya. Aku akan setia sama kamu sampai kata-kata. Ya? Perus lingkuhan tetapi biasanya dilakukan oleh sekali dua kali. Tetapi di sini kok saya melihat perus lingkuhan yang bolak-balik terjadi. Namun, terjadi dengan wanita yang salah di sini ternyata. Setelah berbagai macam petualangan cinta, saya menggambarkan sebuah tanduk di wanita tersebut. Tampuknya panjang sekali. Dan di sini ada unsur magic. Kita semua berkumpul di sini untuk merayakan kemenangan tender oleh Patri. Tepuk tangan untuk Patri. Ayo silahkan diminum. Silahkan, silahkan. Ayo silahkan. Ayo. Ayo. Silahkan. Kita ke hotel, ya? Ayo, dong. Gak usah malu-malu. Maaf, aku gak bisa. Udah deh. Aku gak bakalan cerelah sama yang lain kok. Ayo. Maaf, aku gak bisa. Ayo. Aku bisa dari sini, sih. Kok bisa terjadi lagi, sih? Gak, 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 gak. Loh, sutrinya mana, ya? Aku denger-denger kamu kabur, ya? Dari kamar hotel. Selamat siang. Saudara-saudara sekalian, kenalkan, ini Ibu Nessa yang kemarin memenangkan tender kita. Jadi, kita bisa kerjasama dengan pusatnya. Silahkan baju, Bu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Karena meeting kita hari ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerjasama lagi dengan baik. Kalau gitu, saya ucapkan terima kasih. Baik, Pak. Baik, Pak. Oh ya, Pak. Saya ada sedikit hadiah untuk bagian marketing. Anda orang marketing? Iya, benar, Bu. Ini ada kartu keanggotaan gym gratis selama satu tahun. Lumayan kan untuk melatih kebugaran selama penat di dalam kantor? Iya, Bu. Terima kasih, ya. Oke, kalau gitu aku pamit, ya. Iya, Bu. Sampai ketemu lagi. Awasnya, berani macem-macem sama klien lain. Aku laporin istri kamu. Minum dulu, Mas. Nah, boleh. Git. Halo, halo. Kok dimatikan sih? Mas, aku tahu deh istri kamu. Tapi kan kamu lagi sama aku. Mas, nanti ulang dari sini kamu main ke rumahku, ya? Gita. Halo. Ini siapa? Maaf, Mas Trinya sedang meeting. Tolong telepon lagi nanti. Halo, halo. Gita, apa-apahan sih kamu? Dia itu istri aku. Kalau kamu ngangkat kayak tadi, dia bisa marah. Biarin aja istri kamu marah. Kalau istri kamu marah, kan masih ada aku. Kok gak bisa nih? Mas Tri, kamu kok gitu sih? Ya wajarlah aku marah. Kalau kamu ngangkat telepon kayak tadi, sama aja kamu tuh gak ngehargain istri aku. Dan sama aja, kamu tuh ngancurin rumah tangga aku. Mas. Nah, Cok, Alma. Mas Tri! Awas kamu, Tri. Aku bakal bikin kamu tunduk sama aku. Halo, Mas. Kamu jawab jujur siapa tadi perempuan yang sudah angkat telepon kamu? Dia temen aku, Nin. Gak mungkin itu temen kamu, Mas. Kalau itu temen kamu, dia gak bakal berani angkat telepon kamu. Ya, kamu harus percaya dong sama aku. Aku tuh disini cari uang. Buat kamu. Buat anak-anak kita. Mas, aku gak mau terus dibohong ini sama kamu ya, Mas. Aku capek sama semua kelakuan kamu yang selalu main perempuan. Ya, kalau kamu gak percaya sama aku, ya kita selesai. Halo, Mas. Mas! 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 Ya, Tri. Mulai malam ini dan malam-malam berikut. Kamu akan selalu teringat padaku. Cinta padaku. Dan kamu tidak akan pernah bisa lepas dari aku selamanya. Kamu gak apa-apa, Gita? Tak apa, Mas. Eh. Mungkin kamu lagi sakit kali. Iya, Mas. Kayaknya saya gak anak badan. Yaudah, kalau begitu aku anter pulang aja ya. Astaga. Apa yang kamu lakukan? Kenapa sih kamu tuh ngelakuin hal yang sama lagi? Maafin aku, Minai. Mas, apa yang udah terjadi kamu gak usah susahin lagi. Apapun status kamu, kita ini udah dipersatukan sama jodoh. Dan apa yang sudah disatukan sama jodoh tidak akan bisa lagi dipisahkan selamanya. Ya udah, aku berangkat kantor dulu. Putri. Kamu kemana sih, Mas? Kan aku masih pengen sama kamu. Tadinya aku pengen kantor lagi. Cuman, kamu cantik sekali. Ternyata, wanita itu punya semacam ilmu gaib. Dia bisa menerawang, bisa meneropong gitu. Nah, tahunya saya bisa meneropong pas saya pulang ke kampung. Dia bisa tahu apa yang saya lakukan dengan istri saya gitu. Di jam berapa dia bisa tahu gitu. Mas, aku mau kamu jawab jujur, Mas. Aku tuh harus jujur apa lagi? Ya udah, gini aja. Biar kamu tenang, aku pengen tanya sama kamu. Kamu percaya sama aku? Iya, Mas. Tapi aku takut dibohongin sama kamu, Mas. Karena aku lihat sikap kamu akhir-akhir ini tuh aneh. Alah, aneh dimananya sih, Nin. Udah lah, mulai sekarang kamu tuh gak usah mikir yang macam-macam. Iya, semoga apa yang aku rasain itu salah, Mas. Aku cuma gak mau dibohongin sama kamu lagi. Iya kan, emang aku gak pernah sakitin kamu. Ya? Mulai sekarang, kamu tenang aja ya. Untungnya Nina percaya kalau aku bohongin. Kurang ngajar aku. Kurang ngajar aku. Si istri masih mesra aja sama istrinya. Kurang apa coba aku menyenangkan dia? Awas ya. Aku akan ngebuat kamu gak bisa ngelupain aku selama nyatri. Halo, selamat pagi, Bu Gita. Iya, apa ada kabar tentang proyek kita hari ini? Kamu kok formal banget sih ngomongnya? Pasti di dekat kamu sekarang lagi ada istri kamu ya? Iya benar, Bu Gita. Eh, Bu Gita kok tau sih kalau misalnya proyek kita memang lagi besar. Mas, kamu kok kemarin pagi langsung kabur aja sih dari rumah aku. Tau-tau sekarang udah di kampung aja. Semalem jam 10 lawat 10. Kamu pasti lagi bermesraan ya sama istri kamu. Oh iya benar, Bu Gita. Tapi kok Bu Gita bisa tau ya kalau jam setengah 10 malam ada insiden di samping proyek kita? Cepet dong pulang ke Jakarta, aku kangen. Baik, Bu Gita. Kalau begitu sampai ketemu di Jakarta. Iya, terima kasih, Bu. Iya, mari selamat pagi. Sampai kapanpun kamu gak akan bisa lepas dari cengkeraman aku sampai aku melepaskan kamu. Sampai kapanpun kamu. Kamu buru-buru mau balik lagi ke Jakarta? Kamu itu baru sampai tadi malam, Mas. Ketemu anak-anak aja belum. Iya tapi aku harus ketemu klien hari ini. Gita, klien kamu. Udah jangan mulai. Ibu Gita itu memang bener-bener klien aku. Oke. Kalau sampai kamu ketahuan ada main lagi sama perempuan lain. Aku akan tinggalin kamu. Perusahaan kamu minta kerjasama lagi dengan perusahaan saya. Bener, Bu Nessa. Tapi maaf ya. Saya gak bisa lagi melanjutkan kerjasama ini. Karena kerja perusahaan kamu kurang bagus. Tapi Bu Nessa tolonglah. Sebelumnya kan bisnis kita baik-baik aja dan tidak ditemukan kendala yang berarti. Tapi kenapa sekarang ada masalah kayak begini, Bu? Oh kamu pengen tau masalahnya? Masalahnya itu ada sama kamu. Masalahnya di saya, Bu. Tapi masalahnya apa ya, Bu? Masalahnya kamu sekarang lebih sering datang ke tempat gym untuk menemui instruktur cantik kamu itu daripada ngurusin proyek kita ini. Masalahnya kamu bisa bergabung lagi dengan perusahaan kami. Tapi Bu, apa yang harus kami perbaiki agar Ibu bisa bergabung lagi dengan perusahaan kami? Tenang aja. Tapi ada syaratnya. Apa ya Bu syaratnya? Kamu pengen tau? Gimana? Gimana? Oke? Kami bisa bergabung lagi. Gimana? Tidak! 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 Kamu udah ngecewain aku, Mas. Ngecewain gimana? Kamu udah main kan sama perempuan yang namanya Nessa itu? Iya kan? Udah deh ngaku deh kamu. Gita, kita itu bukan siapa-siapa. Kamu sama aku emang saling suka, tapi kamu gak berhak ngelarang aku. Ngerti? Udah lah, aku pengen ngejim aja. Aku tahu, kamu ada main sama Nessa kan? Jangan kamu pikir aku perempuan bodoh. Aku bisa tahu apapun yang kamu lakukan walaupun kamu jauh dari aku. Jam berapa, menit keberapa, aku tahu semuanya Tri. Jangan macem-macem kamu Tri. Jangan kamu bikin aku sampai marah dan dendam sama kamu. Kok kita bisa tahu ya? Sekarang kamu sepecat. Apa? Saya dipecat pak. Tapi salah saya apa pak? Apakah kamu sudah berani merayu saya bahkan ngajak saya kencang? Supaya saya maukan bekerja sama dengan perusahaan ini lagi? Tunggu, tunggu. Bukannya Ibu Nessa yang merayu saya terus kita... Lihat pak. Manager anda ini sudah berani memutar balikan fakta. Bahaya banget loh pak, bekerja sama dengan orang seperti ini. Dan saya mau dia sekarang juga dipecat. Pak, saya mohon pak. Jangan pecat saya pak. Pak, Ibu Nessa yang membalikan fakta, bukan saya pak. Udah, kamu jangan bohong. Pak. Halo, seperti ini. Segera kemari. Siap pak. Saya lihat orang ini keluar. Siap. Pak, saya mohon pak. Pak, jangan pecat saya pak. Pak, dia bohong pak. Dia merayu saya pak. Kamu sudah kita tidur berdua pak. Jangan pecat saya. Pak, dia merayu saya pak. Pak, dia merayu saya pak. Ingat ri, kamu akan selamanya apes apes dan apes karena kamu sudah menyakiti hati aku. Dan kamu sudah memutuskan hubungan sama aku. Maaf ya saya. Gara-gara aku nganggur, kamu jadi dagang di pasar kayak begini. Gak apa-apa lah mas. Yang pentingnya kita bisa mencari rejeki secara halal. Ya, semoga pendapatan pekerjaan cepat di Jakarta ini. Mas, mas udah mas. Mas udah mas. Bukan 50 ribu aja. Ya, gak bisa begitu dong, sayang. Biasaan mereka ntar minta terus. Udah mau kasih aja ya mas ya pak. Sekarang saya mau tanya. Mau bayar keamanan atau enggak? Ya, enggak lah. Apaan saya bayar? Gak akibatnya. Sini, sini, sini. Hei, kalian denger ya? Kalian dagang di wilayah kami. Harus bayar keamanan. Kalau kalian diingin aman, jangan kayak dia. Pak, nanti jual. Hei, ya itu. Pegangan istri saya pak. Diam. Di bayar dong. Ambil, ambil. Pak, jangan diambil semua pak. Itu uang dagangan pak. Diam lu. Hei, dari tadi dong kayak gini. Cabut. Oh itu uang istri saya pak. Hei, mentang-mentang kamu. Rami. Abis. Maafin aku, saya. Hai. Halo pak. Iya pak. Sebentar pak. GPS saya lagi error. Ini saya lagi mau nanya dulu sama orang. Pak. Bapak bisa menghindar. Ini kalau nipain. Alhamdulillah. Apa? 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 Ya? Ya? Ya. Ya, ya. Ya. Jadi apakah benar Pak Ustadz kalau Gina yang mengguna-guna saya? Karena setelah saya putusin dia lima tahun lalu hidup saya selalu apes. Tidak ada yang mengguna-guna kamu. Tapi Pak Ustadz kenapa hidup saya selalu apes terus? Kamu apes karena kamu merasa bersalah dengan perempuan itu. Dan terutama sama istri kamu juga anak-anak kamu. Jadi Pak Ustadz sekarang apa yang harus saya lakukan? Kamu minta maaflah secara langsung ke perempuan-perempuan itu. Baik Pak Ustadz. Insya Allah saya akan lakukan. Syukurlah. Kayaknya dia yang ikutin. Makin gak enak perasaan aku. Siapa itu? Eh, luar! Siapa itu? Eh, luar! Alhamdulillah, sampai selamat juga di rumah. Alhamdulillah, kamu kenapa Nina? Nina! Mas! Kamu dorong aku sih, mas! Alhamdulillah, kamu udah sadar? Ya Allah, aku gak ada maksud dorong kamu. Tadi kamu nyekek diri kamu sendiri, aku nolongin kamu, kamu nyekek aku. Ya, aku dorong kamu biar kamu sadar. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, mas. Ya, aku ingat. Tadi ada yang nyekek aku dan aku nyekek dia balik, mas. Tapi siapa nih, Nina? Aku gak tahu, mas. Aku takut. Ya, yaudah ya. Mungkin cuma nyekek. Ya? Luar! 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 Luar dulu, mas! Gara-gara kamu, Gita keluar dari game ini dan gak tahu kemana perginya. Dia patah hati gara-gara kamu putusin. Ya, makanya saya datang ke sini. Maksud saya untuk minta maaf sama Gita. Tapi, mas, tahu? Gita kerja di mana sekarang? Maaf, maaf. Udah telat. Dia udah telat. Kecewa dan marah sama kamu. Pergi dari sini, kamu sempetan. Pergi. Oke. Permisi, Bu. Ya. Gita ada di kos-kosan. Oh, Gita udah gak di sini lagi, mas. Dia udah pindah. Pindah ke mana ya, Bu? Saya gak tahu. Kamu pajaknya Gita, kan? Waduh, belakangan ini ternyata kamu sering diajak nginep di sini, ya? Enggak, Bu. Gara-gara kamu, kontrakan saya digerbuk sama warga. Karena dituduh buat tempat mesum. Dasar membuat jinah. Pergi, kamu. Pergi sana. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya pergi, Bu. Satu hal yang saya bongkar faktanya di sini. Hari ini kamu mencari-cari Gita, kan? Karena satu hal mimpi. Di sini saya melihat adanya bunga tidur. Hubungan orang dewasa dengan Gita. Itu lewat mimpi. Dan itu seolah-olah kayak real, gitu. Maka itu betul. Betul. Iya, Mas. Masih ke mimpi Gita. Betul, Masih. Bahkan sampai lima tahun masih dimimpin. Kalau Roy sendiri melihatnya Mas Trini udah move on, belum sih dari Mbak Gita? Belum. Oh, dia sendiri belum move on. Jadi masih sayang juga, ya? Masih ada ganjelan, pengen say something. Pengen ngomong sesuatu juga. Masih ada beda perasaannya. Udah kebawa-bawa perasaan. Dan yang satunya, Gita-nya juga masih terus kirim-kirim black energy. Supaya kamu nyariin terus. Dan sengaja diputus kontak person-nya. Semoga dia menderita, gitu. Nah, ini nih masalahnya. Jadi kamu bermain api dan kamu kebakar sendiri. Gita. Kenapa kamu bisa di sini? Aku kangen, Mas. Aku juga kangen sama kamu. Gita. Kita tidur lagi, ya. Mas, kamu tuh apa-apaan sih? Siapa Gita, Mas? Mas! 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 Mas, mas, ini aku. Ini aku, Mas. Istri kamu, bukan Gita, Mas. Kenapa semalam aku mimpi bisa ketemu Gita, ya? Dan kenapa mimpi itu benar-benar nyata sekali? Seolah-olah kita benar-benar ada di sini. Nina! Nina! Mau pergi kemana, Nina? Nina! Nina, Nina, tunggu, Nina. Nina! Nina! Nina, tunggu! Kau mau pergi kemana sama anak kita? Mingga kamu, Mas. Jangan halangin aku. Aku gak mau tinggal serumah sama kamu. Laki-laki itu akan selingkuh. Aku selingkuh sama siapa? Nah, aku gak selingkuh. Siapa Gita, Mas? Eh, kita. Iya. Semalam kamu kayak orang keserupa dan kamu terus manggil nama Gita, Mas. Gak, aku tampar masih aja kamu terus manggil nama dia. Dan kamu mesai aku. Dan kamu terus manggil nama Gita. Nina, maafin aku ya. Gita itu bukan siapa-siapa. Dia hanya seseorang yang ada di masa lalu aku. Lima tahun yang lalu aku emang selingkuh sama dia. Tapi lima tahun yang lalu juga, aku putusin dia. Tapi gak tau, sampai sekarang aku, dia selalu ada di pikiran aku. Apa kamu bilang? Itu tandanya kamu masih mencintai mantan selingkuhan kamu, Mas. Padahal, waktu kamu berselingkuh dengan perempuan yang namanya Dewi, kamu udah minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Mas. Tapi ternyata kamu bohong. Kamu bukan dusta, Mas. Kamu bukan dusta. Pukul. Pukul aku. Mau kamu pukul aku kayak gimana pun. Pukul. Aku, Pak Asrah, Nina. Kalau boleh jujur, bukan hanya Gita dan Dewi yang jadi selingkuhan aku, tapi masih banyak lagi perempuan yang jadi selingkuhan aku. Aku bohong. Aku mau bertobat. Aku janji sama kakimu. Aku gak akan mengulangin kesalahan yang sama lagi. Jadi mohon, kamu sama anak-anak jangan pergi ninggalin aku. Jadi aku mohon sama kamu, jangan pergi dari sini. Bantu aku bertobat. Bantu aku menjadi ayah yang baik buat anak-anak aku. Bantu aku menjadi suami yang baik buat kamu. Untuk menemukan semua kesalahan aku, ya. Aku mohon sama kakimu, jangan pergi. Selamat menikmati. Om 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah ya Tuhan kami Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah Atas semua yang apa telah hamba lakukan di masa lalu Dan terimalah tobat hamba ya Allah Hanya kepadamu ku mohon ampun Hanya kepadamu ku menyerah ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Berikanlah hamba kesempatan untuk memperbaiki diri hamba ya Allah Hamba mohon ya Allah Berikanlah tunjuk pada hamba agar hamba menjadi manusia yang lebih baik Kau lah yang maha agung Kau lah yang maha pencipta dari seluruh jagad raya ini ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Biarkanlah semua hukuman ini hamba yang menerima ya Allah Biarkan istri dan anak hamba hidup dengan tenang Jangan sampai mereka menerima semua akibat dari hamba yang semua hamba lakukan Terima kasih Allah Terima kasih atas hamba yang telah memberikan pada hamba ya Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Hamba bersaksi Siti ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah otusan Allah Ya Rabbana Atina Fitunia Hasanah Wafilha Hiroti Hasanah Wakina Ajabanah Kami juga kirim-kirim doa buat kita Kamu memang tidak bisa minta maaf secara langsung Tapi kamu minta maaf sama yang di atas Kalau ada salah yang dia Baikin sengaja maupun tidak Tolong lepaskan lah Gitu doanya Diucap berulang-ulang terus Ketika kamu sholat dan segala macam Minta ampun Karena yang bisa mutusin cuma yang di atas disini Kamu kehilangan kontak person dengan Gita Dan kamu kehilangan semuanya Cuma yang di atas yang bisa bantuin Jangan lupa atas yang di atas � selamat menikmati mas, mas, muka kamu kenapa mas? aku gak apa-apa yang penting aku udah minta maaf sama perempuan-perempuan yang udah aku selesai aku udah minta maaf setulus-tulusnya supaya kedepannya kita udah gak ada lagi yang mengganjau dalam hidup kita ya minta maaf mas, tapi tapi gak sampe kayak gini juga kan aku ikhlas sayang gak apa-apa kok yang mending aku udah minta maaf dan aku sampe di rumah dengan selamat iya iya tapi siapa yang udah bikin muka kamu kayak gini mas? sayang udah gak penting siapa atau siapa yang mukul aku tuh gak penting yang penting aku udah minta maaf sama mereka semoga mereka bisa maafin aku udah itu aja karena sekarang aku udah bener-bener mau bertobat aku janji sama diri aku aku janji sama kamu kalau aku gak akan lagi melakukan kesalahan yang sama mas berjanjilah sama Allah mas jangan sama aku karena apabila suatu saat kamu ingkar balasan Allah akan setimpal ini iya sayang ALLAHU AKBAT ALLAHU AKBAT DAMI ALLAHU LIMAN HAMIDAH ALLAHU AKBAT ALLAHU AKBAT ALLAHU AKBAT Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya Tuhan kami Terima kasih ya Allah Kau masih mengizinkan kami sekeluarga untuk sholat berjamaah Ke depannya hamba memohon kepadamu ya Allah Kau lah yang maha pengasih dan kau lah yang maha penyayang Hamba mohon kepadamu ya Allah Jadikanlah kami keluarga yang lebih baik ke depan ya Allah Jadikanlah kami keluarga yang lebih baik ya Allah Agar ke depan hamba dan sekeluarga Tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang sama ya Allah Terima kasih ya Allah Amin 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 Am Sub indo by broth3rmax